Intro Ada banyak sekali hal yang bisa dikulik dari Jepang. Negara yang terkenal dengan sebutan negeri Sakura ini melahirkan banyak sekali budaya yang kemudian diangkat ke dunia entertainment. Sebut saja deretan anime terbaik dan film Jepang terbaik lainnya yang juga tidak kalah seru untuk kamu tonton. Salah satu yang bakal kami bahas kali ini adalah rekomendasi film samurai terbaik sepanjang masa versi kami. Apa saja kah filmnya? Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Wokitv, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari Wokitv. Film bertemakan samurai biasanya diisi dengan pertarungan pedang khas samurai, yakni katana, lengkap dengan teknik bela diri yang sangat andal. Daripada penasaran, yuk disimak daftar film samurai terbaik berikut ini. Ruroini Kenshin Film ini menjadi salah satu anime live action terbaik yang diangkat dari serial anime terkenal di Jepang berjudul Sama dan sudah ditayangkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kisahnya pun kurang lebih sama, yakni kisah mantan samurai yang ingin pensiun dan hidup normal seperti manusia kebanyakan. Sayangnya sebuah konflik mengerikan terjadi di dojo tempat ia mengajar, sehingga mau tidak mau ia harus bertarung dan menegakkan kebenaran. Kamu harus nonton kisahnya, dijamin sangat seru. Film ini disutradarai oleh Casey Oh Tomo dengan pemeran Takeri Sato, Emi Takei, dan kawan-kawan. 13 Assassin Film Samurai terbaik selanjutnya adalah 13 Assassin. Dirilis pada tahun 2010, film ini mengangkat latar belakang kekaisaran Jepang di masa Shogun Tokugawa di tahun 1844. Menariknya, 13 Assassin ini terbentuk dari sekelompok pembunuh bayaran yang dituduh membunuh saudara dari Shogun. Padahal pelakunya tak lain dan tak bukan adalah orang kepercayaan Sang Shogun sendiri. Nah, nanti kamu bakal disajikan perjuangan mereka dalam mengungkap kebenaran. Kamu juga bakal menyaksikan aneka pertarungan dan koreografi yang sangat memukau. The Last Samurai Salah satu film yang berhasil mengangkat nama Tom Cruise ini dirilis tahun 2003. Mengisahkan tentang seorang tentara Amerika bernama Nathan. Film ini bakal membawamu ke dalam kebudayaan Jepang yang kental. Dikisahkan, Nathan harus beradaptasi dalam kehidupan samurai di Jepang setelah disandra oleh mereka. Usut punya usut, film ini ternyata nyaris menewaskan Tom Cruise. Untung, berkat jalan cerita yang kuat dan karakter perannya yang mendalam, film ini berhasil memperoleh 4 nominasi Oscar dan memperoleh rating audiens di situs Rotten hingga sebesar 83%. The Last Samurai disutradarai oleh Edwan Zwick dengan pemeran Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy C, dan kawan-kawan. Hillbill Vol. 1 Dirilis pada tahun 2003, film Samurai terbaik ini mengisahkan balas dendam seorang wanita setelah bayinya direnggut oleh sekelompok mafia Jepang. Jadi salah satu karya film terbaik yang disutradarai oleh Quentin Tarantino, kamu bakal menyaksikan ragam unsur Jepang yang kental, termasuk samurai. Selain dialog yang berbobot, kamu juga akan melihat aksi koreografi dan pertempuran yang bikin berdecak kagum. Pantas saja film ini jadi salah satu inspirasi pembuatan film-film samurai lainnya. Hillbill Vol. 1 disutradarai oleh Quentin Tarantino dengan pemeran Uma Turman, David Karadin, Daryl Hanah, dan kawan-kawan. The Twilight Samurai Dirilis pada tahun 2002, film ini mengisahkan tentang seorang samurai Seibi Iguchi yang harus menjaga keamanan keluarga bangsawan. Saat kamu menyaksikannya, kamu bakal sedang dibawa ke tahun 1970-an saat Jepang sedang mengalami masa transisi dari zaman tradisional menuju zaman modern. Awal konflik bermula saat Seibi Iguchi secara tiba-tiba bertemu dengan kekasih dari masa lalunya. Usut punya usut, hal ini yang justru menjebak hidupnya dan mau tidak mau ia harus menunjukkan skill terbaiknya. Harakiri Siapa bilang film jadul celet? Tidak untuk film samurai klasik yang satu ini. Dirilis pada tahun 1962, film ini jadi salah satu rekomendasi terbaik jika kamu ingin menambah wawasan tentang kehidupan para samurai. Film ini berlatar belakang peperangan di Jepang yang mulai meredah sekitar tahun 1630-an. Sayang, hal ini justru membuat banyak samurai tidak lagi memiliki tuan dan jatuh miskin. Beberapa samurai memutuskan untuk melakukan harakiri atau bunuh diri demi menjaga kehormatannya. Nah, sang tokoh utama yang juga seorang samurai berniat melakukan hal yang sama sampai ia melihat ada kejahatan keji yang terjadi di depannya. Ia pun berniat menegakkan kebenaran sekaligus membuktikan siapa dirinya. Seven Samurai Kalau kamu ingin tahu film samurai terbaik sepanjang masa, maka kami akan menunjuk Seven Samurai. Hingga kini film yang rilis tahun 1954 tersebut jadi salah satu inspirasi dari kebanyakan film action yang muncul sekarang. Kisahnya mengambil latar belakang sebuah desa di Jepang yang jadi sasaran perampokan pada abad ke-16. Para petani pun berharap pada seorang samurai agar menolong mereka. Sang samurai pun menyanggupi sambil meminta bantuan enam samurai lainnya untuk membantu melindungi para petani tersebut. Itulah tadi tujuh film tentang samurai terbaik sepanjang masa yang harus kamu tonton. Atau jika kamu punya rekomendasi film samurai lainnya, jangan lupa tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. 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 Terima kasih.